acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pelangi ramadhan Sriwijaya TV dimanapun anda berada suatu ketika ketika Nabi Muhammad S.A.W. sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya ketika itu Rasul tertawa ringan hingga nampaklah gigi-gigi depannya para sahabat menjadi heran kemudian Umar memeranikan diri untuk bertanya Ya Rasulullah apa gerangan yang membuat engkau tertawa kata Rasul Wahai sahabatku di hari kiamat nanti akan ada dua orang dari umatku bersimpu di depan hadapan Allah S.W.T salah seorang dari mereka mengadukan kepada Allah tentang kezoliman yang dilakukan oleh saudaranya salah satu dari dua orang tadi berkata Ya Allah ambillah kebaikan-kebaikan saudaraku karena ia telah menzolimiku selama hidupnya kemudian Allah berkata bagaimana aku akan mengambil kebaikannya sedangkan dalam dirinya tidak ada sedikitpun kebaikan yang tersisa orang itu kembali berkata kalau begitu Ya Allah biarkan orang ini memikul semua dosa-dosaku kemudian sebelum Rasul melanjutkan cerita ini beliau menangis air matanya bercucuran dan mengatakan sungguh pada hari kiamat nanti semua orang berlomba-lomba agar dosa-dosa mereka dipikul oleh orang lain kemudian orang tersebut kembali berkata Ya Allah aku melihat di depanku ada istana yang sangat megah ada istana yang sangat indah yang diatasnya terdapat menara-menara yang indah terbuat dari emas di dalamnya singgah sana terbuat dari emas berlian dan intan pertemata ini untuk nabi yang mana Ya Allah ini untuk orang sahid mana orang sidik mana Ya Allah kata Allah ini istana ini diberikan bagi siapa yang mampu membayarnya siapa yang mampu membayarnya orang itu bertanya dengan keheranan Allah mengatakan engkau mampu membayarnya dengan cara engkau memaafkan kesalahan-kesalahan saudaramu yang di sampingmu kalau begitu Ya Allah aku maafkan saudaraku semua kesalahan-kesalahannya kata Allah kalau begitu pegang tangan saudaramu dan ajaklah ia masuk surga bersamamu pemirsa pelangi ramadhan Sriwijaya TV yang berbahagia sungguh perkara perkara memaafkan dan meminta maaf susah-susah kadang juga menjadi perkara yang sulit kata Rasul barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya diluaskan rizkinya maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi menyambung tali silaturahmi ini adalah menyambung yang sudah terputus yang artinya adalah kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi atau kita memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita yang telah menzolimi kita sungguh dengan adanya hikmah Ramadan ini bahwa salah satu doa yang paling sering Rasul Panjatkan adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Allah maha memaafkan Allah maha memaafkan orang-orang yang berselisih diantara dua saudaranya maka marilah dengan adanya hikmah Ramadan ini kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan yang paling penting adalah kita meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan kita siapapun orangnya kita harus meminta maaf bahkan kepada orang tua kita sendiri istri kita sendiri atau keluarga dan tetangga kita sendiri akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini disponsori oleh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati